Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi robusta dan kopi arabica. Inilah tiga manfaat kopi jika dikonsumsi tanpa gula. 1. Membantu membakar lemak Banyak orang percaya salah satu manfaat kopi hitam tanpa gula adalah membakar lemak sehingga mempercepat penurunan berat badan pada orang yang sedang diet. Klaim ini pun didukung penelitian yang menyatakan metabolisme tubuh seseorang memang meningkat 3-11% setelah minum kopi hitam. Hanya saja efek tersebut akan berkurang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, metabolisme pada tubuh akan beradaptasi seiring dengan semakin seringnya kita mengonsumsi minuman yang satu ini. 2. Mencegah Alzheimer Manfaat kopi hitam tanpa gula ini sangat berguna untuk hari tua mendatang. Maklum, Alzheimer merupakan salah satu penyakit neurogeneratif yang paling sering mengakibatkan demensia, yaitu penyakit yang biasanya menyerang orang lanjut usia, berumur di atas 65 tahun, dan hingga kini belum ditemukan obatnya. Studi menyebut peminum kopi hitam memiliki risiko 65% lebih rendah untuk mengalami Alzheimer. Meski demikian, kita juga harus menjalani kehidupan yang sehat. 3. Menyehatkan Organ Hati Berbagai penyakit hati, seperti hepatitis dan pembengkakan hati, bisa berujung pada cirosis. Cirosis sendiri adalah kondisi saat hati menjadi besar karena tumbuhnya jaringan luka di organ tersebut. Menariknya, risiko seseorang terkena penyakit hati yang berujung cirosis bisa dikurangi dengan rutin mengonsumsi kopi hitam. Penelitian menyebut orang yang rutin minum kopi hitam setiap hari memiliki risiko lebih rendah untuk terkena cirosis hingga 65%. Perlu diingat manfaat kopi hitam tanpa gula bukan dimaksudkan untuk menggantikan fungsi obat secara medis.